Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Louis dari Cranky Tech ID. Akhirnya setelah beberapa lama, akhirnya gue buat juga video tentang racikan atau rakitan buat build PC. Karena emang udah lumayan banyak banget yang request bahkan sampe nge-email kita tentang video-video racikan PC. Walaupun sebenernya gue emang agak kurang setuju dengan konten-konten kayak gini. Karena kalau gue ngasih video racikan-racikan kayak gini, sama aja ibaratkan ada orang yang miskin atau kurang mampu. Terus gue kasihan sama dia, tapi gue malah kasih dia duit. Bukannya kasih dia pekerjaan supaya dia bisa hidupin dirinya sendiri. Gue sebenernya lebih prefer kalian tau basicnya dulu, tau barang apa yang kalian beli, kalian ketahui dulu kebutuhan kalian untuk apa. Jadi kalian bisa beli hardware kalian sendiri, gak kena tipe-tipe orang toko ataupun racikan-racikan yang gak sesuai. Tapi karena beberapa hari lalu gue baru upgrade PC gue, dan menurut gue hardware-heartwernya itu juga bisa dibilang sweet spot. Jadi ya gue mau sharing-sharing sedikit aja tentang build PC gue kali ini. Tapi sebelumnya apa sih sweet spot? Sweet spot yang gue maksud ini bisa dibilang hardware-heartware pilihan gue ini adalah yang paling budget to value. Atau bisa dibilang sangat worth per rupiahnya lah kalian keluarkan. Gak terlalu murah dan gak terlalu mahal juga, tapi performa yang kita dapetin sangat sesuai ekspektasi. Mungkin kalau bahasa gue berat, lebih mudahnya bisa dibilang di harga yang sedeng, kalian bisa dapet PC gaming dan editing dengan performa yang maksimal. Dan sweet spot disini juga maksudnya bagi kalian yang memang gak terlalu masalah dengan budget, mungkin tergantung kalian punya limitasi budget buat barang-barang tertentu. Mungkin gue ambil contoh ada orang yang sanggup beli mobil mewah, jam tangan mahal, tas, sepatu 15 juta, dan lain-lain. Tapi mau build PC 15 juta aja kadang merasa itu gak worth it. Atau bisa dibilang juga, PC 15 juta itu bukan area yang sweet spot. Memang takaran sweet spot setiap orang itu berbeda-beda, dan di video ini gue cuma mau sekedar sharing area sweet spot gue buat build PC. Ya, dan mungkin bisa juga jadi patokan kalian buat yang mobil PC. Jadi udah cukup bacot-bacotnya, langsung aja gue jabarin hardware-hardware pilihan gue. Oh iya, dan by the way yang gue akan share ini hanya main komponennya seperti processor, motherboard, RAM, GPU, hard disk, casing, dan power supply. Sweet spot gue buat processor jatuh kepada Ryzen 5 1600. Karena dengan harga hampir 3 juta, gue dapet processor yang bagus performanya buat productivity, dan untuk gaming yang future proof. Kenapa gak milih Intel bang? Alasannya karena di harga yang sama bahkan lebih tinggi, i5-6600K cuma bisa gaming doang. Sedangkan untuk productivity, performanya udah sangat jauh banget ditinggal oleh Ryzen 5 1600. Gue gak membandingkan dengan 7600K, karena range-range-nya udah lumayan jauh tinggi di atas Ryzen 5 1600. Dan lagi-lagi jelas skala jauh di bagian productivity. Dan bahan pertimbangan lainnya, kalau ngomongin soal value, ya ibaratnya 7600K ini cuma buat gaming doang. Ryzen 5 1600 ini buat gaming dan buat productivity. Jadi ya jelas, secara value, Ryzen 5 1600 ini adalah sweet spot. Dan maaf, untuk benchmark gaming-nya gue gak bisa kasih lihat, karena PC gue ini baru cuma beberapa hari lalu di-build, dan semua gamenya masih di-download. Yang gue baru download cuma dota aja sama Overwatch. Gue gak bisa kasih benchmark-nya karena game ini terlalu enteng di prosesor ini. Untuk benchmark gamenya kalian bisa cari di video-video reviewer lainnya. Dan gue hanya menjelaskan pertimbangan-pertimbangan apa aja yang gue ambil untuk milih hardware ini, sehingga bisa gue kategorikan sweet spot. Di motherboard, sweet spot gue adalah MSI B350 Temahawk. Alasannya karena memang gue ke depannya akan overclocking, MSI B350 Temahawk ini di harga 2 juta punya fitur yang mirip dengan motherboard IM4 X370 yang adalah top tier motherboard dari IM4 saat ini. Jadi ya ibaratnya MSI B350 Temahawk ini adalah X370 versi murahnya aja. Dan kenapa gak pilih motherboard B350 yang murahan lagi? Alasan lainnya adalah motherboard ini juga punya output audio dan audio driver yang disupport oleh Nahimik. Sedangkan yang lebih murah dari B350 Tomahawk ini gak memberikan fitur audio yang sama. Dan sisanya ya alasan-alasan subjeknya seperti estetik-estetik aja. Alasan-alasan itu aja yang gue pertimbangkan buat pilih motherboard sweet spot ini menurut gue. Tapi kalau kalian mungkin gak akan overclocking, ataupun ya hanya butuh audio yang standar-standar, kalian tetap bisa ambil motherboard B350 yang lain yang lebih murah dari ini kok. Untuk RAM gue pilih Corsair Vengeance LPX 2K di 8GB dengan speed 3200MHz di harga 1,8 juta. Alasannya ya karena RAM 8GB menurut gue sepertinya udah lumayan kurang aman. Apalagi untuk game sekarang minta minimalnya 8GB. Dan gue untuk kerjaan bikin konten gue rasa udah gak cukup lagi pake RAM 8GB. Yang kedua kenapa gue pilih RAM dengan speed 3200MHz? Alasannya kembali lagi karena gue kedepannya akan overclocking. Kalau kalian gak ada tujuan overclocking, kalian bisa pilih Corsair Vengeance LPX yang speednya di bawah ini kok. Harganya juga lebih murah sekitar 100 ribuan aja. Buat GPU, gue masih pake VGA lama gue ya. Karena yang gue upgrade adalah CPU, MOBO, RAM, dan casing gue aja. Dan inget, ini VGA lama gue dari 2 tahun lalu, bukan beli baru ya. Gue pake Zotac GTX 960 buat GPU gue. Tapi ya tentunya ini udah gak sweet spot lagi. Buat yang baru mau build, gue saranin ambil RX 480 yang 8GB. Di harga 3,5 juta. Atau mungkin kalian bisa nungguin RX 580 yang bentar lagi mau keluar. Harusnya dari harga juga gak begitu jauh sih sama RX 480. Kalau kalian rasa kemahalan, kalian bisa pake RX 470 yang 4GB. Kenapa gue gak saranin RX 470 yang 8GB? Karena alasannya ya gak sweet spot. Dari harga mungkin gak terlalu jauh sama RX 480 yang 8GB. Tapi performanya yang keletan jauh. Jadi sweet spot pilihan VGA ya antara RX 470 yang 4GB dan RX 480 yang 8GB. Kalau hard disk, gue saranin pake Western Digital Caviar Blue. Untuk size terserah kalian, tapi sweet spotnya ada di 1TB. Karena kalau kalian beli yang di bawah 1TB, harganya masih mirip-mirip atau bisa dibilang nanggung banget. Dan juga kalian ikutin game-game sekarang, size-nya juga gede-gede banget. Jadi gue rasa di bawah 1TB ini udah agak kurang. Kalau kalian ngomongin kualitas, kalian bisa ambil merek Hitachi. Tapi harganya juga jauh di atas Western Digital ini. Jadi ya sweet spotnya ya kalian bisa ambil Western Digital Caviar Blue yang 1TB. Buat Power Supply sendiri, gue pake Super Flower sekarang. Tapi gue lupa ini serinya berapa, karena udah lama gue pake dari 2 tahun lalu. Tapi selama gue pake Super Flower ini, gak ada masalah sih sampe sekarang. Gue mungkin bisa rekomendasiin pake brand-brand yang lain juga seperti si Sonic, Corsair, Cooler Master, sama Super Flower ini. Karena memang brand ini yang familiar aja di kuping gue. Dan testimoni dari temen-temen gue yang udah pake juga mereka gak ada pernah masalah sih sama brand-brand ini. Untuk yang ukuran berapa watt, kalian bisa coba cek sendiri atau ukur sendiri aja kebutuhan hardware kalian butuhnya yang berapa watt. Kalian juga bisa liat dari segi levelnya kayak bronze, silver, gold, terus ada 80 plusnya, terus ada berapa persen efisiensinya. Itu kalian juga bisa perhatiin. Nah buat di casing, ini yang menurut gue paling sweet spot banget. Dan bener-bener di luar ekspektasi gue. Gue emang cari casing yang bisa dipasangin radiator ukuran 24 cm di atas ataupun di depan. Dan gue cari front panelnya gak ketutup rapet. Jadi ada ruang banyak buat airflow masuk dari front panel. Dan paling sweet spotnya adalah Aerocool LS5200. Karena ya bisa menjawab semua kebutuhan gue buat casing. Kenapa gue gak cari yang lebih murah? Karena yang lebih murah gue gak nemuin yang bisa dipasangin radiator 24 cm di atas dan di depan. Sebenernya ada, tapi ya IONya tipis banget lah. Ada yang belum PSU cover. Ya gampangnya kalau kalian mau dapetin fitur-fitur yang ada di casing ini, kalian harus cari casing yang udah di atas 1 juta. Yang di bawah 1 juta, gue belum nemuin yang cocok kayak gini. Jadi ya pilihannya tetep ada Aerocool LS5200. Bener-bener sweet spot banget menurut gue. Jadi ya segini dulu aja ya gue sharing tentang build sweet spot gue. Dan sekali lagi jangan tanya masalah GPU kenapa gue pake GTX 960. Karena GPU ini udah lama gue pake dari 2 tahun lalu. Dan memang gue belum berencana mau ganti. Kalau misalkan udah ada rejeki ya gue pasti emang mau ganti juga. Di videonya Jordi yang bahas cara rakit PC juga banyak banget yang nanya kenapa dia pake GTX 980 Ti. Ya alasannya juga sama kayak gue. Dia pake itu udah dari lama. Ya jadi ya di video ini dan video-video yang cara rakit PC itu kita cuma upgrade CPU, motherboard, dan RAM-nya aja. Ngomong-ngomong masalah sweet spot, kita mau ngadain giveaway kecil-kecilan nih buat ngerayain 1000 subscriber. Jadi karena gue ngeliat gak sedikit dari kalian yang mungkin mobil PC tapi budgetnya gak banyak atau mepet. Nah kita mau giveaway salah satu hardware PC nih. Sebuah RAM DDR3 dari Patriot. Dan gue mau ngingetin ini RAM udah pernah dipake atau second. Tapi masih berfungsi dengan baik ya. Alasannya ya buat kalian yang mau build PC dengan budget seadanya, paling gak dengan ikut giveaway ini ya budget kalian bisa berkurang sedikit lah dan bisa dialokasiin ke part-part yang lain. Jadi gue tekanin, yang ikut giveaway ini bukan buat kalian yang udah sultan-sultan ya. Ya kita masih berbagi juga lah ke yang lebih membutuhkan. Cara ikutnya juga gampang, kalian cuma perlu share, subscribe, dan follow Instagram kita dan juga komen di video ini alasan kenapa kalian butuh RAM ini. Jangan lupa juga sertain alamat email dan Instagram kalian. Karena nanti pemenangnya akan gue hubungin lewat sana nanti. Semoga paling gak giveaway ini bisa ngebantu kalian lah. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jika kalian punya pendapat atau kalian mau tanya-tanya seputar hardware dan verifurals ataupun kritik dan saran seputar channel kita, kalian bisa komen di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini dan bermanfaat buat kalian, kalian juga boleh like dan share juga. Dan jangan lupa subscribe untuk keep update tentang konten-konten dari kita. Jangan lupa follow Instagram kita di cranky tag ID. Karena di sana tiap hari kita update tentang news, rekomendasi, dan tips seputar hardware dan verifurals. Dan kalian boleh follow Instagram gue di luischristian.s2 Dan temen gue si Jordi Leonardo O-nya 2 Oke, that's all from the video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys!